Intro Kuih, di konten yang sebelumnya, pengukir legendaris sudah memberikan tips bagaimana untuk membuat garnis yang sangat cantik dengan menggunakan bahan papaya dan alat yang sudah tidak asing lagi tentunya. Pisau buntung selalu menjadi andalan untuk membuat garnis bunga papaya. Di part yang pertama, kita sudah membuat kelopak bagian luar ya. Dan kali ini, kita akan lanjut untuk membuat kelopak bagian dalam. Halo semua, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, kita akan melanjutkan garnis yang kemarin sudah kita buat. Dan ini kelopak luarnya. Kali ini, kita akan melanjutkan untuk membuat kelopak bagian dalamnya. Kita bisa mulai untuk merapikan pada bagian ini, teman-teman ya. Jadi, pada bagian ini, nanti kita rapikan dulu. Kita buang dulu pada bagian ini. Dan kita bisa mulai untuk membuat kelopak yang bagian dalamnya. Oke? Dengan pisau buntung seperti biasa. Karena pisau buntung ini adalah pisau andalan ya, untuk membuat garnis bunga papaya. Oke, kita bisa mulai. Pertama, yaitu kita rapikan dulu pada bagian ini. Jadi, kita buang dulu pada bagian ini. Pada bagian kulit ini. Karena bagian kulit ini sudah tidak kita perlukan lagi, teman-teman ya. Oke, kita bisa buang dulu. Seperti ini. Seperti kemarin, teman-teman ya. Jadi, pisaunya kita gerakan maju mundur. Sebentar. Agak mengganggu pisaunya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, untuk caranya sama seperti awal, atau sama seperti kemarin. Jadi, untuk pisau buntungnya, kita gerakan maju mundur. Maju mundur. Dan jari telunjuk, kita gunakan untuk menahan kulit keluarnya, teman-teman ya. Nah, posisinya pun juga agak miring. Untuk proses pengambilan ya. Nah, pada bagian ini, kita buang dulu. Seperti ini. Kita sisikan dulu. Sebentar. Saya atur posisi dulu, teman-teman ya. Agar tidak goyang. Nah, setelah seperti ini. Lalu, kita bisa mulai untuk membuat kelopak bagian dalamnya, teman-teman ya. Seperti ini. Dengan cara yang sama, kita gerakan maju mundur. Untuk ketebalannya pun juga sama. Kurang lebih 1 mili ya, teman-teman ya. Jadi, jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis. Nah, untuk bentuk kelopaknya, seperti ini. Dan bentuknya seperti ini, teman-teman. Bisa diperhatikan. Jadi, untuk tingkat ketebalannya pun juga bisa diperhatikan. Jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis. Oke, lanjut lagi. Dan bagian ini kita buang lagi. Seperti tadi, dengan cara yang sama. Oke, lakukan ini dengan pelan-pelan. Agar tidak perusak bagian kelopak yang lain ya, teman-teman ya. Kita bisa lepas lagi ke bagian ini. Kita sisihkan. Lalu kita bisa mulai untuk membuat kelopaknya lagi. Dengan cara yang sama, teman-teman tentunya ya. Untuk langkah awal, cara memotornya yaitu pisaunya sejajar, teman-teman ya. Tetapi, nanti semakin ke bawah, pisau akan semakin miring. Posisinya semakin miring, jadi tidak sejajar lagi. Nah, seperti ini. Untuk posisi pisaunya agak miring. Agar pada bagian ujung pisau tidak mengenai kelopak depannya, teman-teman ya. Dan hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi untuk membuat kelopak yang selanjutnya, teman-teman ya. Jadi, untuk posisi kelopak yang bagian dalamnya, yaitu posisinya berada di tengah-tengah antara kelopak luar, teman-teman ya. Oh iya, untuk teman-teman yang belum subscribe, dan juga teman-teman yang baru berkunjung di channel pengukur legendaris, bisa bantu subscribe ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari pengukur legendaris. Nah, jadi untuk bentuk kelopaknya seperti ini, teman-teman ya. Bisa diperhatikan untuk bentuk kelopaknya. Dan kita lanjut lagi untuk kita buat kelopak selanjutnya, yaitu posisinya disini teman-teman ya. Oke, kita bisa rapikan dulu pada bagian ini. Oke, kita rapikan dan kita buang pada bagian ini teman-teman ya. Dan kita buat kelopaknya antara dua kelopak ini, posisinya di tengah-tengah ini teman-teman. Antara dua kelopak ini. Oke, langsung saja kita buat selanjutnya. Untuk kelopaknya. Tetap hati-hati untuk membuat kelopak per kelopaknya ya, teman-teman ya. Jangan sampai kelopak itu terputus. Jadi harus hati-hati, memang harus ekstra hati-hati. Dan posisi untuk pisaunya, semakin ke bawah, nanti semakin miring seperti ini posisinya teman-teman ya. Bisa diperhatikan, posisinya miring seperti ini. Supaya apa? Supaya bagian ujung dari pisau buntungnya tidak mengenai bagian depan dan juga bagian ujung yang belakangnya juga tidak mengenai kelopak yang belakang. Nah, kita harus tahan juga dengan jari telunjuk seperti ini. Nah, posisinya diseperti ini teman-teman. Langsung saja saya skip teman-teman ya, untuk hasil kelopaknya seperti ini. Dan ini masih setengah jagi teman-teman ya. Nah, teman-teman kita bikin lagi kelopak yang selanjutnya. Oke, posisinya bentuknya seperti ini untuk kelopaknya. Jadi, untuk potongannya pun juga sama. Dan, untuk ketebalan kelopaknya, usahakan juga harus sama semua sama-sama ya. Untuk ketebalannya harus sama semua. Oke, kita lanjut lagi untuk membuat kelopak selanjutnya. Kita buang dulu pada bagian ini. Perlu diingat teman-teman ya, untuk pembuatan kelopaknya, yaitu posisinya di tengah-tengah antara kelopak dan kelopak. Nah, seperti ini. Tetap hati-hati untuk pemotongan kelopaknya, atau pembuatan kelopaknya. Jangan sampai terputus. Dan posisinya pun juga perlu diingat. Semakin ke bawah, pisaunya akan semakin miring. Dan kelopak yang ada di belakang bisa kita tahan dengan jari manis, teman-teman ya. Nah, posisinya seperti ini. Jadi, berada di tengah-tengah antara kelopak dan kelopak. Dan dengan ketebalannya sama. Masih kita buat lagi. Satu, dua, tiga. Masih tiga kelopak lagi kita buat, teman-teman ya. Sorry, saya skip lagi, teman-teman ya. Biar waktunya juga tidak terlalu panjang nanti. Oke, bentuk kelopaknya seperti ini. Selanjutnya, kita buat benang sari-nya nanti ya, teman-teman. Untuk pembuatan benang sari, mungkin bisa kita rapikan dulu bagian tumpul yang seperti ini. Kita rapikan dulu, supaya benang sari yang kita buat nanti terlihat rapi, teman-teman ya. Dan tidak terlihat kotak-kotak atau wagu yang mungkin tidak terlihat rapi. Jadi, bisa kita rapikan terlebih dahulu, teman-teman ya. Yang bagian tumpul seperti ini. Supaya benang sari yang kita buat nanti benar-benar terlihat melingkar sempurna, teman-teman ya. Nah, setelah terlihat rapi seperti ini, teman-teman, baru kita mulailah untuk membuat benang sari-nya. Dengan caranya sama, kita bentuk seperti kita membuat kelopak. Oke, kita bisa mulai. Dan ketebalannya pun juga lebih tipis ya daripada kelopaknya. Jadi, sedikit lebih tipis dari ketebalan kelopak. Supaya nanti hasilnya lebih rapi ya, dan lebih terlihat natural untuk benang sari-nya. Oke, teman-teman. Untuk benang sari sudah kita selesaikan. Dan untuk pada bagian tengah, bisa kita buang, teman-teman ya. Karena pada bagian biji yang tengahnya ini, sudah tidak diperlukan lagi. Jadi, bisa kita buang. Nah, jadi bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Nanti pada bagian tengah ini, akan kita gunakan untuk membuat benang sari. Dan setelah ini, akan kita mulai untuk detailing ya, untuk perbuatan kelopak yang bagian dalamnya, teman-teman. Caranya hampir sama, seperti kita membuat atau membentuk kelopak di bagian luarnya. Dengan menggunakan tatakan Mika. Untuk detailing dan pewarnaan, kita lanjut ke part 3 ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.